Intro Shalom dan damai di hati saudaraku yang dikasih Tuhan Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di hari ini Semoga kita ada dalam suasana yang bersuka cita dan mengucap syukur di hari ini Dan kita akan memulaikan hari ini dengan melaksanakan renungan harian keluarga Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Tuhan Allah terpujilah akan namamu Kami sungguh mengucap syukur Engkau boleh memberi bagi kami kembali hari yang baru Dan oleh sebab itu kami bermohon kiranya Engkau Tuhan Yang memberi kami pertolongan, kekuatan untuk kami menjalani hari-hari hidup ini Dan kami percaya pula bahwa firmanmu yang akan terus menuntun kami Menjalani hari-hari hidup ini di dalam seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Dan kuasai kami dengan rohmu yang kudus Sehingga benar-benar firmanmu di hari ini menjadi berkat bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudara ku yang dikasih Tuhan Bacaan firman Tuhan dalam RHK di hari ini Terdapat di dalam kitab Masmur pasal 7 ayatnya yang ke 7 Bagian firman Tuhan dari Masmur pasal 7 ayat 7 Berkata demikian Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman Sudara ku dalam Tuhan Hidup kita manusia di dunia ini Selalu saja diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulannya Terkadang ada-ada saja harapan dan keinginan kita Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Bahkan terkadang pergumulan dan persoalan itu Menjadikan kita menderita dan sengsara Nah sudara ku yang dikasih Tuhan Ada banyak ragam kesengsaraan di dunia ini Mulai dari sakit, penyakit, bencana, musibah, kematian, kegagalan, perceraian Dan lain sebagainya yang kurang menyenangkan Dan dari sekian banyak kesengsaraan itu Hal yang paling menyengsarakan adalah perasaan kehilangan dan ditinggalkan Demikian pun sebagai orang percaya Dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah Perasaan ditinggalkan oleh Tuhan Allah Tentu adalah hal yang paling dan sangat berat Sudara ku yang dikasih Tuhan Dalam bacaan Masmur pasal 7 Daud mengalami perasaan ditinggalkan oleh Tuhan Allah Daud diperhadapkan dengan tekanan yang berat Akibat perbuatan dari kus orang benyamin Hidupnya bagaikan diterkam dan diseret oleh singa Dan tidak ada yang menolong melepaskan dia Dari derita yang berat ini Nah Daud meratap Daud berseru kepada Tuhan Dia mengakui keberdosaannya Sambil memohon perlindungan kepada Tuhan Dan dalam ayat 7 Perlindungan kita saat ini Daud bahkan mendesak Dan memaksakan keinginannya kepada Tuhan Allah Untuk segera bertindak menyelamatkannya Disertai permohonan Agar penghakiman Tuhan Segera dinyatakan dengan adil Saudara ku di dalam Tuhan Meski sebagai manusia Perasaannya terbawa dalam arus pencobaan Dan pergumulan yang dia hadapi Namun Daud tetap percaya dalam iman Bahwa dia memiliki Allah Tuhan yang mampu dan sanggup menolong dia Mengatasi pergumulan dan persoalan yang berat Sebab Tuhan adalah Allah yang maha kuasa Dan selalu bertindak Merancangkan yang baik bagi umatnya Bagi orang yang mempercayakan sepenuhnya Hidupnya kepada Tuhan Saudara ku yang kekasih Perasaan Daud ini pun Beberapa ratus tahun kemudian Bergema di bukit Golgota Ketika Yesus Kristus mengucapkan Eli-eli lama Sebagai manusia yang tersalip Waktu itu Yesus pun mengalami perasaan Ditinggalkan Tetapi akhirnya Perasaan Yesus itu Segera disertai Sikap penyerahan diri sepenuhnya Pada rancangan Dan tindakan Bapak Di sorga Saudara ku yang kekasih Melalui perenungan kita saat ini Kiranya kita tetap teguh dalam iman Kepada Tuhan Meski berbagai pergumulan Menyengsarakan kita Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah Di dalam anaknya Yesus Kristus Dan dalam kuasa roh kudus Akan selalu memampukan kita Menjalani hidup Dengan berbagai pergumulan yang ada Sebagaimana penegasan firman Tuhan Di dalam Roma 8 ayat 28 Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Terpujilah Kristus Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Inilah kami Tuhan Umatmu Di hadapan hadiratmu saat ini Ketika kami Menjalani Hari-hari hidup kami Di hari yang baru ini Kami Telah Merenungkan firmanmu Sebagai Pedoman Petunjuk Di dalam kehidupan kami Kiranya firmanmu Selalu memberi Motivasi bagi kami Semangat untuk kami Terus melanjut-lanjutkan Hidup ini Dengan karya Jeri juang kami Meski banyak pergumulan Yang menyengsarakan Dan membuat kami Menderita Tetapi kami Beroleh kepastian Engkau Tuhan Yang selalu bertindak Di dalam kehidupan kami Engkau tidak pernah Meninggalkan kami Tetapi Engkau juga Tuhan Yang selalu Merancangkan Segala sesuatunya Yang baik Bahkan yang terbaik Terjadi dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Jaga lindungi kami Selalu ya Tuhan Jauhkan kami dari Segala sakit Segala bencana Dan marah bahaya Terlebih kami Bahkan dunia ini Masih terus bergumul Dengan pandemi COVID-19 Sehat-sehatkan Selalu kami semua ya Tuhan Sehingga kami boleh Menjalani kehidupan Dengan berbagai peran Aktivitas Tugas Dan tanggung jawab kami Dengan penuh Kesungguhan Dengan penuh sukacita Karena Engkau Tuhan Selalu memberkati Dan menyertai kami Terpuji namamu Ya Bapak di sorga Ini doa dan permohonan kami Yang kami sampaikan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Demikian Sudara kekasih dalam Tuhan Tuhan kiranya memberkati kita Yang terus Melakukan Akan Kehendak Tuhan Di dalam hidup ini Terima kasih Jangan lupa subscribe channel Kemim Bukit Moria Rike Dan nyalakan lonceng di samping kanan Untuk memperoleh info terbaru Mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan Salam Sehat Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya